Halo bro, welcome back to my channel, Tupang Review Hari ini Tupang Review, baru hari ini mereview UD Trucks yang cruiser Tipenya RKE 150 4x2 rigid Kita lihat dari bagian depan, sedara depan, dia lampunya, lampu namanya di bawah Disertakan lampu kecil dan lampu fan, dan lampu workline juga Teknologinya pun sama saja dengan truk semacamnya Lampu halogen, lampu kecil yang halogen juga, lampu sen kolam, lampu komplem kolam Drillnya plastik, dan disini ada motif kasar untuk diinjok, biar pampernya gak lecer Kalau untuk bersihin kacanya gitu, injok ini, dan naik kesini, jadi kita bisa bersihin kaca disitu Dan untuk menjongkitin kepalanya juga Astras RKE 150 Sebelum kita masuk ke interior, kita lihat di sampingnya dulu Di bagian samping sini, dia ada sen dan step untuk masuk Ada yang belum juga disini, RKE 150 Spion 2 biji Yang kecil sama yang, yang besar sama yang kecil Dan disini ada attention to the ideal tuh, ada kaca kecil Jadi, UD trucksnya bikin kaca kecil, padahal itu bukan untuk tidur Jadi itu gak bisa untuk tidur tuh, kecil banget, cuma untuk barang doang Masuk Ini ya, untuk door trimnya sendiri, ada asbak Untuk grab pintu, dan ini kayaknya bisa dibuka deh, tapi ini keras banget, usah banget dibuka Kayak truck nyaman dulu, mungkin ini bisa dibuka juga Jadi gak perlu buka cut window utama Ada window by power, karena dia belum elektrik Hand grip Dan ini, setirnya 2 palang, gak ada teknologi apa-apa, tapi disini dipisah Ada cruise control, tapi cruise controlnya di bagian tuas lampu Ada reset, acceleration plus, min, dan ini setnya disini Ini sekaligus dituas lampu utamanya, tapi lampu utamanya belum auto Ada fog lamp Ini ada headlamp level nih, canggihnya nih Dan truck ini pun, kalau gak salah sih ya, sekelas Sekelas sama cold diesel Dan izuzu yang ada tuh, yang 150 PS juga tuh Lupa gue seri ya, apa yang izuzu Setirnya dia bisa di tilt dan teleskopik Iya Tapi kalau kita tilt, kita gini Tuh, gak sebenarnya geter semua Dan teleskopik, teleskopiknya juga jauh Jadi enak untuk diatur Luas segitu loh, setirnya Ada pengaturan MID disini Gak tau nih untuk apa, karena gak dikasih kunci juga Dan gak hidup Mesinnya Intermine cluster Fuel gauge Ini indikator suhu mesin Masinnya pun dia tenaganya 150 PS Torsinya yang gede banget nih 490 Nm Mantap Ini ada untuk tempat Laci kecil Tuff holder 2 Dan disini ada tempat Untuk naruh head unit Tentu apa pakai, disini bisa Dan ini ada single din Head unitnya Ada input USB sama AUX Laci kecil Ini ada tempat lagi kosong Tempat lagi Untuk tombol-tombol ada 4 Ada 5 malah Gak tau nih, lu apa-apa Dan dia gak ada AC Cuman ada tatakannya doang Dan sama halnya dengan Mobil komersi yang lain Dia turun dashboardnya Gak tau kenapa Vipernya pun kayak Civic Yang model sebelumnya Dia modelnya Star-nya di tengah Truknya nih Di penumpang depan Dia ada AC 3 3 Lobang ya Ingatin kita sama Mobil komersi Malaik sebelah Dan di Passenger Penumpang depannya pun Sama kayak di driver tuh Ininya ada Asbak Ada ini segala macem Ada spion juga tuh Disitu tuh Biar kita ngeliat disamping Ada apa gitu Biar keliatan disamping juga Di atas sini ada Laci terbuka Lampu yang super besar Dan ini gak bisa dibuka Sun visor kanan kiri lengkap Tapi gak ada kaca Gak apa-apa Karena spion udah ganteng Dan Spion tengah Tapi spion tengah nih Dia modelnya yang flat deck gitu Dan ini pun bisa dibuka Kacanya Jadi gak Gak mati Kacanya Ini bisa dibuka Bagian Sepir pun Dia bisa Di bagian Sepir pun Dia ada Ini Sun visor Dan ada Laci Laci ngangkut semen Tengginya Dan ini kenal potnya Tuh ada Bat Udah Airframe jukinya tuh Ini arimnya Guardian couple Rider frame Pengerak belakang Sumpunya satu Ban Belakangnya Empat Ya Belakangnya dari Duty truck scooter RKI 150 Sama aja sih Kayak truck Lainnya Tapi yang beda tuh Dari Lampu belakangnya Ya agak beda Agak panjang gitu Ini ada Creme anginnya tuh Batrekan Oh berarti bisa dimatikan tuh Kakinya tuh Dari situ Kalau misalnya Ditinggalin lama Di off-in aja Kakinya Biar gak tengor Ya Bannya Bannya dia pake Gajah tunggal GT Super 889 Profil bannya 750 R16 Dan ini Rnya tromol Tadi ya Wah dikeci Si Oke bro Itulah dia ulatan gue Tentang Duty trucks User RKI 150 Kalau misalnya Ada salah seorang kata Maaf Thank you guys